Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hayang Sugeng Santosa, CKP Angkatan 10 dari SMA Negeri 90 Jakarta Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya untuk modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak Aksi nyata ini diawali dengan melakukan refleksi dengan model refleksi 4P Yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan Peristiwa Momen paling penting modul 1.1 yaitu saya belajar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Murid bukanlah kertas kosong yang semua tergantung kepada bagaimana guru menuliskannya Akan tetapi, murid sudah memiliki pola bawaan dari Tuhan yang perlu guru tebalkan untuk memuatkan potensinya Kemudian, momen yang paling penting dalam modul 1.2 Saya lebih mengenal nilai dan peran guru penggerak Nilai guru penggerak diantaranya yaitu Mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid Peran guru penggerak diantaranya Pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi Perasaan Saya merasa kagum Bagaimana bisa Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran yang begitu luhur dan relevan dengan konteks pendidikan dari masa ke masa? Saya juga merasa senang, karena saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait bagaimana tujuan akhir dari pendidikan guru penggerak Karena sudah mengenal nilai dan perannya Pembelajaran Saya tadinya berpikir, untuk mencapai hasil terbaik, maka saya hanya perlu mengkondisikan kelas dan siswa sesuai track yang sudah saya putuskan sebelumnya Namun kini, saya lebih tersadar bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan karakternya masing-masing Perlu ada diferensiasi pembelajaran untuk setiap kelas, bahkan untuk setiap murid Penerapan Saya ingin melakukan pengembangan diri agar kualitas layanan saya kepada murid semakin baik Yang pertama, saya akan berusaha selalu mengupdate kapasitas diri Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berhenti kepada murid Yang ketiga, menabalkan karakter Pancasila pada murid Yang keempat, menerapkan pembelajaran literasi dan numerasi di kelas Yang kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat Dan yang keenam, mengaktifkan komunitas belajar di sekolah Aksi nyata Saya aktif mengikuti berbagai pelatihan Seperti mengikuti seminar komunitas belajar di PMM Pelatihan mandi di PMM Serta pelatihan-pelatihan di luar lainnya Saya memulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Menyisipkan nilai-nilai karakter Pancasila di kegiatan pembelajaran Serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan kokulikuler sekolah Terkait pembinaan karakter Saya mengintegrasikan pembelajaran literasi dan numerasi Pada kegiatan belajar mengajar di kelas Senantiasa berkolaborasi dengan rekan sejawat Baik untuk keperluan manajemen sekolah Maupun untuk kegiatan belajar mengajar di kelas Perlahan namun pasti Mulai mengaktifkan komunitas belajar di sekolah Terima kasih